Saya sendiri pernah di Football Tribe sama beberapa teman-teman juga. Perkenalan saya ke sepak bola Eropa itu awalnya justru dari Chelsea dan Zola. Kesengajaan dari manajemen ingin mengubah sesuatu gitu. Yang seperti saya tuliskan di artikel itu, Inter ingin menembus juga ke dunia fashion, kemudian ke entertain, termasuk ke dunia digital. Terima kasih. Ini kayaknya penggemar Eater nih. Jadi emang kan terus gue ajak mohon gue chat dan orangnya ternyata asik banget. Oke deh langsung aja ngobrol dengan Om Budi. Halo selamat siang nih ya. Om Budi dimana sih Om? Saya pikir selama ini di Jogja loh. Karena saya ngeliatnya tulisannya Om Budi di fandom. Fandom setahu saya di Jogja, ternyata jamnya jam Eater. Berarti dimana nih? Gila Om Bok. Emang tinggal di Lombok? Atau gimana? Iya. Emang tinggal di Lombok. Terus apa? Emang-emang di fandom. Sebagai redaktur. Jadi ya seleksi naskah saya yang pegang. Seperti itu. Cuma teman-teman yang di Jogja sendiri masih banyak untuk ngurus-ngurus yang lain. Termasuk grafis, kemudian untuk ngelola fandom store dan lain-lain di Jogja semua. Jadi saya sendirian gini yang di luar kota. Terus perkenalan dengan fandom gimana? Karena saya lihat kamu juga dulu. Saya googling-googling dulu kan sebelum ngobrol. Banyak juga ada tulisan di Pandit Football ya. Ada tulisan juga di Pandit Football kan ya? Jadi sih medio 2014-2015 mulai suka kirim-kirim naskah gitu. Kirim-kirim naskah tulisan ke Pandit, kemudian ke fandom. Akhirnya mulai dimuat itu sekitar 2015 kalau nggak salah. 2015 dari situlah akhirnya mulai banyak nulis, banyak ngobrol. Akhirnya di fandom akhirnya punya kita gabung, dibikinin grup WhatsApp, ngobrol-ngobrol. Akhirnya sampai banyak banget itu teman-teman di fandom yang kemudian masuk ke media-media lain juga. Saya sendiri pernah di Football Tribe sama beberapa teman fandom juga. Ada juga teman-teman yang masuk ke kumparan, seperti itu. Ada yang ke Tirto juga. Sampai akhirnya pada pisah-pisah lagi dan akhirnya saya balik lagi ke fandom sebagai redaktur. Oke, oke. Nah, kapan mulai suka inter? Ini sebetulnya ya profil picture di Twitter itu terlalu om-om. Ternyata aslinya kan saya bingung nih. Waduh, mau mentah follow balik nggak enak, nggak di-follow balik nggak bisa DM. Mau cari emailnya susah, saya DM di Instagram nggak dibalas. Foto yang di Instagram terlalu muda, beda sama yang di Twitter. Maka dibalas, susah banget. Di Instagram memang jarang main, lebih banyak aktif di Twitter. Apa suka inter dari kapan om Budi? Suka inter sih. Awalnya sebetulnya, dulu saya pernah nulis naskah soal Gianfranco Zola di Football Tribe. Di situ saya ceritakan bahwa perkenalan saya ke sepak bola Eropa itu awalnya justru dari Chelsea dan Zola. Bagaimana saya tertarik terhadap Chelsea, kemudian tertarik kepada Zola. Itu round 96-97 lah. Cuman ketika masuk 98, saya mulai mengikuti beberapa pertandingan inter sampai akhirnya pas final bela UEFA 98. Waktu menang 3-0 lawan Lazio itu, ini kok enak juga mainnya. Tim ini kok enak mainnya. Terus menang lagi juara. Dari situ akhirnya mulai semakin mengikuti, mengikuti, mengikuti. Seperti bentarnya, lupa sama Chelsea-nya malah. Akhirnya justru dukung inter dari saat itu. Kalau mulai menulis tentang inter? Sama seperti yang tadi saya bilang bahwa media 2014-2015 mulai banyak menulis di pandem maupun fandom. Nah dari situ juga akhirnya mulai banyak menulis tentang inter. Karena memang hal yang pertama yang memudahkan kita untuk menulis itu menulis tentang yang kita suka. Prasih. Itu salah satu hint ya. Karena kita juga menguasai topik tersebut otomatis ya. Ya, betul. Karena kita punya pemahaman yang lebih dari situ kita akan lebih mudah menulis. Nah dari situ banyak menulis inter. Kemudian akhirnya ya karena kita sharing dengan teman-teman punya dapet topik ini, itu, ini, itu. Karena memang sepak bola begitu dinamis. Dari situ juga akhirnya mulai banyak baca yang lain. Mengikutin kompetisi-kompetisi yang lain. Termasuk yang Indonesia misalkan. Atau dari Inggris. Nah dari situ juga akhirnya bikin kita punya pemahaman lebih juga untuk yang kompetisi lain. Dan akhirnya brand kita tulis juga. Kalau awalnya memang cenderung lebih banyak menulis soal inter dan seri A sih. Nah ini ngomong-ngomong tulisan tentang inter nih. Saya tertarik dengan tulisan Om Budi yang terakhir saya baca, yang tentang logo inter ya, rebranding. Kenapa sih sampai perlu rebranding ya? Memang udah ada penjelasannya bahwa memang punya tujuan lebih dari sekedar sepak bola, penetrasi ke fashion digital dan lain-lain. Tapi kiblatnya kita siapa sih? Sebetulnya Om ada, pernah baca nggak? Atau bisa diinfoin sebetulnya, inter nih rebranding nih klub lain yang sudah rebranding tuh siapa? Terus jadinya gimana sih? Kadang kan Om Budi biasanya sepak bilang ya. Di Twitter atau di artikel tersebut, Paris Saint-Germain rebranding, city rebranding gitu. Iya, mengenai logo, ini kan kaitannya banyak. Dari inter sendiri, setelah saya baca artikelnya lebih jauh lagi tentang proyek logo baru ini, sudah dikerjakan selama kurang lebih satu tahun. Boreo Borsche itu. Jadi memang berarti ada kesengajaan dari manajemen ingin mengubah sesuatu dari tim ini. Dan cakupannya memang tidak hanya sekedar sepak bola. Sekarang klub sepak bola ini tidak melulu tentang sepak bola semata. Mereka ingin menembus lini-lini yang lain, termasuk yang seperti saya tuliskan di artikel itu, inter ingin menembus juga ke dunia fashion, kemudian ke entertain, termasuk ke dunia digital. Mengapa juga akhir manajemen mengambil keputusan ini bisa jadi salah satu inspirasinya? Kita nggak bisa bohong bahwa apa yang dilakukan Juventus ketika mengubah logonya dari yang lonjong bergaris-garis itu kemudian menjadi hanya huruf J saja, itu sudah mengubah mindset. Dengan kesederhanan itu, kemudian hanya dengan huruf J itu saja, ketika orang-orang melihat logo itu dimanapun, entah itu di rana digital ataupun di jalan-jalan, di brosur, di baliho, orang sudah akan tahu bahwa itu Juventus, identiknya dengan Juventus. Kemudian branding itu tadi diikuti Juventus dengan, ya kebetulan mereka memang sedang berjaya di Italia, kemudian diikuti juga dengan proyek mendatangan Cristiano Ronaldo. Jadi semakin mudah bagi orang-orang itu untuk mengenal bahwa, oh ini nih Juventus nih. Yang awalnya tadi tentang sepak bola, orang-orang sudah tidak, dalam pikiran orang-orang begitu melihat logo itu, oh tidak tentang sepak bola lagi gitu. Apalagi Ronaldo memang kita kenal punya sponsorship yang lumayan banyak, baik itu shampoo, perawatan tubuh dan lain sebagainya. Nah, hal yang seperti inilah yang ingin juga diambil oleh Inter, terutama kita ambil keuntungannya ya, dengan akhirnya mengubah logonya menjadi hanya IM saja, dan kebetulan memang sebuah inisial yang sangat-sangat pas, I dan M, ketika dibahasakan ke Inggris bisa menjadi IM atau Aku, jadi apa yang dilakukan Inter ini ketika bekerjasama dengan Buriau Borsche ini, sudah sangat jelas gitu. Manajemen tidak ingin orang-orang melihat Inter sebagai klub sepak bola saja, tapi juga melihat Inter sebagai suatu entitas yang punya banyak lini, baik itu fashion, entertain, dan digital. Nah, seperti apa implementasinya nanti, itu kita harus menunggu dulu, karena kita belum bisa lihat. Sejauh ini kan yang sering muncul di website, baru produk-produk baju, kemudian baju, kemudian sepatu, jaket, dan lain-lain. Cuma ya itu tadi, saya rasa ekspansinya masih akan lebih besar daripada ini. Sementara untuk dari sisi digital, kemarin saya juga sempat baca di Vogue, ketika kepala dari Buriau Borsche itu bilang, tujuan Inter mengapa mengubah logo ini adalah untuk mempermudah. Karena semakin hari, semakin hari, orang-orang akan mengakses pertanyaan siapa bola tidak selalu dari televisi, tapi juga dari gawai. Sementara kita sama-sama tahu bahwa ukuran gawai kan kecil nih, tidak semuanya yang besar. Nah, dari logo yang IM itu saja, kemudian dengan warna yang mencolok, birunya lebih gelap dan hitam, sementara corak tulisannya I dan M-nya itu berwarna putih yang sangat-sangat terang, orang-orang sudah akan tahu tuh, oh IM Inter. Nah, seperti itu. Sekecil apapun logo itu, ketika diterapkan dalam bidang digital, orang-orang sudah akan paham. Ini Inter, makanya kenapa sempat orang-orang bertanya, kenapa tulisan I dan M-nya tidak berwarna emas? Pada dasarnya dalam desain, saya bukan orang desain, cuman yang saya pahami ketika saya coba lihat juga bahwa warna emas itu ketika diterapkan, karena banyak juga meme dan contoh-contoh gambar yang menggunakan tulisan IM dengan warna emas, warnanya nggak terlalu kelihatan, nggak semencolok putih, karena background-nya sudah hitam. Hitam dan biru, ketika dia menggunakan warna emas, tidak hidup. Jadi akhirnya Bureo Borsyu dan tentu saja manajemen Inter memutuskan bahwa warna putih yang paling bagus untuk dipilih. Dan akhirnya itu yang diterapkan karena memang kontras dengan warna background-nya. Sehingga itulah yang kemudian ditetapkan sebagai logo baru. Dan logo yang ini menariknya adalah, walaupun warna aslinya, warna original-nya yang tadi Mas Budi sebutkan, tapi dia cocok disematkan di berbagai warna ya. Maksudnya dibuat jadi warna kuning juga bagus, ditaruh di background. Kalau warna dasarnya hitam dia jadi putih juga cocok. Beda kan dengan logo ini kan nggak bisa berubah-berubah warna nih. Betul. Makanya ketika dia mengambil warna simple yang seperti itu, dan kemudian diaplikasikan ke media yang lain. Contohnya seperti yang nongol di sepatu dan jaket, hanya dengan satu warna saja, warna putih saja, atau warna biru saja, itu sudah jelas. Dan itu menggambarkan mereka, this is inter. Nah yang menarik dari pernyataan Om Budi tadi, untuk sisi digital atau entertainment-nya, kita masih harus menunggu. Kita harus menunggu ini kan berarti dengan rebranding, pasti ada rencana jangka panjang ya. Nggak mungkin sebuah perusahaan melakukan rebranding, tapi cuma untuk 1-2 tahun ke depan, kemudian lepas perusahaan, lepas bagian besar saham, sebetulnya nyaris. Nggak mungkin menurut saya Suning punya rencana jauh ke depan, jadi agak mematahkan hipotesis banyak orang bahwa Suning akan melepas inter dalam waktu dekat, melepas bagian besar saham. Kalau bacaan dari Om Budi gimana nih? Iya, sempat memang banyak sekali berita terkait tentang Suning yang bangkrut lah, kemudian inter yang terancam bangkrut juga dengan hutang yang menunggu. Ya memang harus kakui, hutangnya inter, saya tidak tahu apakah kemarin sempat ditweetkan sama salah satu jurnalist Italia itu, hutangnya inter saja, atau termasuk hutangnya inter kepada Suning, karena Suning kan menginjeksikan dana juga melalui sponsorship ya, bentuk seperti yang ada di baju latihan. Saya tidak tahu jumlahnya itu apakah sudah mencakup semua. Tapi yang pasti bahwa, dengan inter, Suning punya, dan tanda kutip, mainan. Mereka punya mainan yang sudah dikenal publik secara luas. Orang mungkin, oke, di Italia mungkin beberapa tahun terakhir, memang Juventus yang mendominasi. Tapi mereka tahu bahwa di sana ada Inter Milan, ada AC Milan, ada AS Roma, ada Lazino. Dengan nama Inter ini sendiri, dibandingkan orang-orang Cina kebanyakan yang memiliki klub di Eropa, Inter jelas jauh lebih populer. Makanya saya bilang, Suning ini sudah punya mainan, mainan yang lumayan oke. Jadi, sesulit apapun kondisinya, karena memang ada kebijakan tersendiri dari pemerintah Cina, terkait investasi dan lain hal di luar negeri, saya rasa mereka tidak akan dengan mudah melepas Inter. Karena mereka pun tahu bahwa Inter punya prospek ke depannya seperti apa. Apalagi prestasi di musim ini, sejauh ini, lumayan bagus. Masih ada di puncak kelas meneri A, kemudian unggul jauh dari rivalnya. Jadi, kemungkinan itu meraih prestasi kan sangat-sangat tinggi. Jadi, ini juga akan membantu Suning. Prospek tim ini semakin bagus ke depannya. Apa yang mereka lakukan selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini, mulai menemukan hasilnya? Nah, ini tadi yang akan coba digenjot lagi oleh Suning, agar bisa mendapatkan sesuatu. Entah itu, orang-orang akan merasa bahwa Suning mungkin cuma cari untung saja dari Inter. Cuman, yang namanya bisnis, pasti akan mencari yang seperti itu. Tapi di sisi lain kan, Suning juga memperlihatkan bahwa mereka serius untuk membangun klub ini. Mereka memperbaiki banyak hal, dari fasilitas latihan, kemudian sekuat juga dibongkar pasang, pelatih diganti dengan yang lebih berkualitas. Ada gitu, tujuan yang baik dari Suning itu ada. Kedepannya, saya rasa Suning tidak akan melepas saham mayoritasnya. Jadi, yang kemungkinan besar yang akan dilepas, hanya sahamnya klien rock capital itu, kalau memang ada konsorsium lain yang akan mengambil alih. Tapi untuk melepas saham mayoritas, saya rasa belum. Belum ya? Paling nggak, ya 5 tahun ke depan, gue juga rasa, nggak mungkin lah, rebranding terus, dalam waktu 3 tahun ke depan, langsung cuan banyak, mereka pasti nggak akan sesederhana itu. Ya, ombo, terakhir deh, tadi malam nonton, lawan, apa namanya, jadi lupa lawannya lagi. Beluhnya? Beluhnya, astagfirullahaladzim. Lawan beluhnya, nonton nggak? Nggak nonton, tiduran. Padahal di tweetnya nonton Milan, nonton Inter, malah nggak nonton lagi. Malah nggak nonton. Makanya tadi pagi nonton cuplikan, kemudian banyak, banyak komentar teman-teman yang bilang bahwa Inter nggak main bagus, ya faktornya tentu banyak gitu. Lelahan juga teman-teman main-teman ketika turun di jadah internasional, dan banyak faktor. Tapi, yang jelas, dengan kemenangan itu kan, jarak semakin jauh, dan membuktikan bahwa, walaupun mungkin mainnya jelek, Inter masih bisa meraih kemenangan. Nah, ini sebuah presiden bagus untuk ke depannya. Saya sendiri, optimis, untuk 2-3 laga ke depan, Inter masih bisa meraih kemenangan sih, walaupun Bastoni absen, Brosovic absen. Persis, di midweek ini nih, yang paling krusial nih, lawan Sosolo, terus Brosovic absen, Bastoni absen. Sebetulnya, jarak paling aman itu, berapa sih poin, omgut? Saya nggak begitu perhatiin. Ini kan hitungannya sudah masuk 29 Giornata, sisa 9 ya, kalau misalkan sudah masuk hitungan, apakah kan yang midweek? Ya, nanti klik semua tim punya pertandingan sama. Anggaplah seri. Anggaplah tidak seri, jadi biar nggak terkabur ya. Anggaplah seri, karena masih kosong-kosong belum selesai main. Berarti keunggulan poin Inter dari Milan, sekitar 69 ke 60, jadi ada 9 poin. Dengan masih adanya 9 laga, 9 kali 3, 27 poin maksimal. Dengan keunggulan 9 poin ini, paling tidak, 5 kemenangan di pekan 30 hingga 35 itu sudah sangat bagus untuk Inter. Jadi itu sudah bisa menegel trofi, jadi bisa merayakan gelar pertama setelah satu dekade. Seperti itu. Kalau bisa sebelum pertandingan Dufay ya, biar ada apa namanya, pemain Dufay di pinggir lapangan, pemain-pemain yang juara. Alano, God of Honor. Betul, God of Honor. God of Honor, ya. Semoga bisa juara dari sebelum Dufay Roma. Saya pribadi pengennya seperti itu dalam artian, bukan soal God of Honor-nya ya. Saya pribadi ingin sebaiknya mengunci gelar lebih cepat, karena ya balik lagi, ini perkara mentalitas, kemudian ya kita sebagai fans juga mungkin sudah lama, nggak ngerasakan nikmatnya gelar ya. Jadi lebih cepat lebih baik. Saya sempat membuka Facebook tadi, ada yang bikin hitung-hitungan, soal beberapa laga terakhir, ada yang bilang bahwa laga ketika ketemu Roma itu, deket-deketan sama Hari Raya Dulfitri. mereka ada yang bilang mudah-mudahan nih juara pas hari-hitung. Hadian lebaran. Nah, deket-deketan jadi lebaran. Dapat THR, kumpul keluarga, itu siapa yang buat orang Indonesia ya? Yang buat orang Indonesia. Orang Indonesia. Kayak gitu tuh makanya. Asik banget. Ya juga sih, tapi ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tinggal tinggal. Tinggal sendiri. Oke deh, terima kasih banyak Om Bud atas waktunya. Sama-sama Mas Gita. Saya penasaran, itu namanya Weinkin, Weinkind, itu apa sih maksudnya? Angin krisang maksudnya apa? Itu bahasa Belanda, Windekin bacaannya W-I-N-D-I-K-I-N-D. Itu bahasa dari Belanda, kebetulan dulu, ketika saya mulai suka nulis, saya sempat nanya sama Almarhum dosen yang memang ada keturunan Belanda, saya butuh nama pena ya Pak Bihang, seperti itu. Hari ini dikasih, coba ini deh. Oh ya sudah. Hari ini semenjak saat itu saya pakai terus sampai sekarang. Apa artinya dalam bahasa Belanda? Artinya Windekin itu bocah angin. Iya, bahasa Inggris juga artinya angin kencang. Iya, beda kan tapi. Jadi, apa, filosofinya beliau waktu itu bilang, biar kamu punya pemikiran yang luas seperti anak kecil dan apa, sebebas angin. Oh iya, makanya aku senang gitu. Yaudah, pakai aja lah. Sip, sip, sip. Oke deh, terima kasih banyak Om Bud. Sama-sama Mas Gita. Menarik, sukses selalu, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Sama-sama. Thank you, bye-bye Forza Inter. Forza Inter. Wih, gile. Senang gue kalau ngobrol dengan penggemar Inter yang wawasannya kayak Om Budi ini nih. Dasyat, dasyat. Kalau teman-teman gimana, senang gak dengan logo baru Inter? Kalau gue sih, sebetulnya agak lebih senang yang ini ya, tapi memang kalau logonya Inter diterap, apa, diimplementasikan ke, ditempel ke berbagai macam jenis fashion ya, sepatu, tas, baju gitu, itu memang lebih bagus sih logo yang sekarang. Kalau teman-teman sendiri gimana? Oke deh, nanti malam, bukan nanti malam ya, berarti Lusa akan ada Inter solo-solo nih. Ini kesempatan kita untuk memperlebar jarak. Jangan sampai Inter kayak Atletico nih. Atletico tadinya, jaraknya udah lebih dari 5 poin, punya tabungan 2 pertandingan. Sekarang cuma beda 1 poin aja dengan Barca. Jangan sampai Inter di Atletico kayak ini. Oke deh, sampai disini dulu. Cerewetin Inter. Bye-bye. Sampai jumpa di atletico.